Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh lucrita dari film The Invisible Boy 2nd Generation Film ini telah rilis pada tanggal 4 Januari tahun 2018 Bagi yang belum nonton The Invisible Boy yang pertama, silahkan tonton terlebih dahulu di video sebelumnya Atau gue akan taruh linknya di deskripsi Pada cerita sebelumnya menceritakan tentang Mickey Dan ternyata Mickey memiliki saudara kembar Oleh karena itu, pada cerita kali ini akan menceritakan 3 tahun setelah peristiwa di Invisible pertama Dimana Mickey akan bertemu dengan saudara kembarnya Dan kita masih belum tahu apakah ibu dari Mickey merupakan orang jahat atau sebaliknya Oke tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berama Natasha Yang terlihat sedang membakar seseorang Karena itu, ia pun dikejar oleh para warga Saat ia terkepung, tiba-tiba muncul seseorang yang memiliki kemampuan menghilang Bisa dipastikan, dia adalah Yelena, ibu dari Mickey Natasha mengatakan, siapa kamu? Scene kemudian berpindah pada Mickey yang tengah bersedih di atas kuburan ibu angkatnya Ibu angkat Mickey bernama Giovanna telah meninggal akibat kecelakaan mobil Sebelum ibu yang mengalami kecelakaan, Mickey sempat bertengkar hanya masalah sepele Oleh karena itulah, Mickey merasa sangat-sangat bersalah Untuk menembus kesalahannya, Mickey sering mendengarkan lagu-lagu yang ibunya sukai Akibat insiden itu, membuat Mickey menjadi stres Maka dari itu, dia sering pergi ke dokter psikolog untuk berkonsultasi Si dokter lalu menyuruhnya untuk mencari seseorang yang paling Mickey cintai Agar ia tidak merasa stres Mendengar hal tersebut, membuat Mickey langsung bergegas mencari Stella Sesampai di sana, Mickey melihat Stella sedang bersama Brando Melihat hal itu, Mickey merasa sakit hati Mickey diam-diam ke toilet untuk membuka pakaiannya agar ia bisa menghilang Mickey di sana mendengar dengan jelas bahwa Brando mengatakan Dialah yang menyelamatkan Stella atas insiden kemarin di kapal Mentang-mentang ingatan mereka dihilangkan Brando senaknya mengambil kesempatan untuk mendekati Stella Kebohongan yang dilakukan Brando membuat Mickey menjadi sangat marah Dan menghancurkan seluruh benda kaca di tempat itu Esok harinya ia terbangun dan ingat dengan pesan ayahnya Bahwa mereka terhubung satu sama lain Jika Mickey membutuhkan ayahnya, maka panggillah dalam hati dan ayahnya akan segera datang menemuinya Ia sudah beberapa kali mencoba, tapi ayahnya tak kunjung datang Di sekolah, tiba-tiba ada murid baru datang yang berama Natasha Nah, Natasha ini merupakan saudara dari Mickey Tapi Mickey di sini belum mengetahui bahwa mereka adalah saudara kembar Malam harinya diadakanlah pesta di rumah Brando Karena kesal wanita yang disukainya diambil oleh Brando Ia pun mencoba membuktikan bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan Stella Tapi dengan cepat, Natasha menghentikan itu semua dengan menggunakan kemampuannya Ternyata kemampuan Natasha adalah api, sesuai dengan cerita di awal Natasha langsung membuat Mickey pingsan Esok harinya ia terbangun dan melihat Natasha dan seorang wanita yang mengaku ibunya Awalnya Mickey tidak percaya, tapi setelah ibunya mengeluarkan kekuatannya Barulah Mickey percaya bahwa dia adalah ibu kandungnya Sementara itu, beberapa orang yang memiliki kemampuan spesial Terlihat sedang melakukan beberapa kecurangan dan tindak kriminal Mereka yang tersebar di seluruh dunia tiba-tiba diculik oleh sosok misterius Nanti, seiring berjalannya cerita, pasti terungkap siapa yang menculik mereka semua Balik lagi ke Mickey Yelena menjelaskan kepada Mickey bahwa dia membutuhkan transfusi darah agar ia bisa kembali bugar Ia jatuh sakit seperti ini akibat terlalu sering menggunakan kekuatannya Ia selama ini dirawat oleh dokter K Lalu Yelena memberitahu Mickey bahwa ayahnya yaitu Andri telah diculik oleh sosok misterius Yelena menyakinkan Mickey bahwa penculiknya adalah Igor Zafarov, yaitu seorang presiden Yelena mengenalnya dan menjadikannya musuh bebuyutan Karena Yelena sekarang masih lemah, ia pun meminta Mickey untuk membantu menculik Igor Agar nantinya Igor bisa ditukar dengan orang-orang yang diculik termasuk Andri Peculikan harus dilakukan saat Igor berada pada peresmian pipa barunya Yelena kemudian mempercayakan Mickey untuk menyusup ke dalam kantor polisi Dan mencuri data keamanan untuk hari peresmian pipa gas nanti Mickey pun segera berangkat ke sana dan berhasil mencuri data-data keamanan Mereka pun mulai mengatur strategi untuk melewati jalan yang keamanannya tidak terlalu ketat Setelah selesai mereka pun bersenang-senang Suatu hari saat jalan-jalan Natasha tertarik dengan kalung yang berada di toko perhiasan Mengetahui hal itu Mickey dengan cepat mengambil kalung tersebut Sesampai di rumah ternyata Natasha memberikan kalung tersebut kepada ibunya Lalu ibunya berjanji bahwa dia tidak akan melepaskan kalung ini Pada malam hari Yelena teringat tentang kejadian bersama Andri dan anak-anak Dimana Andri berhasil kabur Tetapi Yelena terkena tembakan yang membuatnya kembali ditangkap dan dikurung Awalnya orang-orang yang memiliki kemampuan termasuk Yelena baik-baik saja Hingga di suatu saat Igor Zavarov datang Yang mengatakan bahwa dirinya akan menanggut seluruh biaya di tempat ini Mulai dari makan dan segala fasilitas yang ada Tapi dengan dipimpin oleh Igor keadaan semakin memburuk Dimana orang-orang yang memiliki kemampuan dipaksa untuk mengeluarkan kemampuannya secara maksimal Jika tidak mereka akan disiksa sampai mati Ada banyak sekali orang-orang yang gagal yang membuat beberapa dari mereka meninggal Hanya dokter K yang mengerti perasaan mereka Tetapi Igor tidak peduli dengan kematian orang-orang Dengan kepemimpinan Igor yang tamah akan kekuasaan Dan ingin menguasai dunia Membuat orang-orang disana menjadi marah termasuk Yelena Yelena kemudian memimpin orang-orang disana Untuk melakukan pemberontakan terhadap Igor dan anak buahnya Pemberontakan yang mereka lakukan berhasil membuat Igor kabur dari tempat itu menggunakan helikopter Setelah selesai akhirnya mereka semua bisa menghirup udara segar Tapi dendam Yelena untuk membunuh Igor belum tersampaikan Setelah waktu persemihan pipa gas sampai tiba Yelena dan Natasha memberitahu Miki Untuk mengucapkan selamat tinggal pada gadis yang ia sukai Karena bisa saja salah satu dari mereka akan meninggal dalam insiden tersebut Lalu Miki pergi ke tempat dimana Stella sedang latihan senam untuk peresmian pipa gas Saat Miki akan pergi Ia secara tidak sengaja melihat dua orang ingin mencuri dompet Dua orang ini adalah orang yang sering melakukan tindak kriminal Miki yang mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan khusus Langsung mengikutinya dari belakang Alangkah terkejutnya mereka ternyata menuju ke tempat tinggal Yelena Ketika mengikuti mereka sampai di ruang bawah tanah Ia melihat Yelena beserta orang-orang berkemampuan lainnya berbicara mengenai penghancuran pipa gas Dimana mereka akan membuat zat kimia yang bisa membuat ledakan besar Nah ledakan besar itu akan menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal termasuk teman-teman Miki dan juga Stella Miki yang mengetahui rencana busuk ibunya mencoba menyadarkan saudaranya agar tidak terhasut oleh ibunya Akan tetapi Natasha malah berteriak yang membuat Miki tertangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara Miki mencoba menyadarkan ibunya Tapi ibunya tetap bersikuku pada rencana yang akan menewaskan banyak orang Yelena lalu memberitahu Miki bahwa Dr. K sudah berhasil menemukan obat Agar Yelena kembali mendapatkan kekuatan penuhnya Yelena sangat berterima kasih kepada anak-anaknya Sebab karena DNA mereka Yelena berhasil sembuh Itulah kenapa Yelena sengaja mencari Natasha dan juga Miki demi kesembuhannya saja Yelena akhirnya berendam pada obat yang dicampur DNA anaknya Seketika Yelena pun menjadi lebih muda Mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi pada peresmian pipa gas Natasha yang ingin mengambil kunci mobil Sarah tidak sengaja melihat kalung pemberian anak-anaknya tidak dipakai oleh ibunya Padahal ibunya sudah berjanji untuk terus memakainya Akhirnya mereka semua pun berangkat Di tempat Miki, Miki secara tidak sengaja mendengar suara ayahnya Yang ternyata ayahnya berada pada sel yang sama hanya beda ruangan Ayahnya menceritakan bahwa Yelena sengaja menculiknya Karena ayahnya tidak mau membantu Yelena dalam aksi balas dendam pada Igor Hal itulah yang membuat ayahnya dikurung pada tempat ini Ayahnya juga menceritakan bukan hanya dia yang dikurung di sini Melainkan orang-orang berkemampuan khusus yang diculik oleh Yelena Dan berada di tempat ini akibat menolak ajakan Yelena dalam melakukan aksi balas dendam Hanya beberapa orang saja yang berhasil direkrut oleh Yelena Di antaranya ada Irina yang memiliki kemampuan telekinesis Rock memiliki kekuatan yang sangat dahsyat Morbeus bisa membuat pingsan lawan dalam sekali tatapan Dan Natasha memiliki kemampuan api dan juga membaca pikiran seseorang Tidak hanya itu saja, ayahnya juga sempat membaca pikiran Yelena Yang ternyata Yelena lah yang telah membunuh ibu angkat dari Mickey Ternyata ibunya mati bukanlah kecelakaan biasa Melainkan ibu angkatnya dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri Mengetahui hal itu Mickey langsung marah dan mengeluarkan kekuatannya Andre dan Mickey pun segera pergi mengejar Yelena Singkat cerita saja mereka pun tiba di tempat Yelena Andre dibuat pingsan oleh mereka Mereka sedang menyeluruhkan zat pada pipa gas Agar bisa membuat ledakan yang sangat besar Dan tentunya akan memakan banyak korban jiwa Mengetahui hal itu Mickey pun tidak tinggal diam Ia marah dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya Di saat yang sama Yelena menurunkan teman-teman Mickey termasuk Stella di dalamnya Mereka sebelumnya telah dibuat pingsan oleh Morbeus Jika Mickey masih mengeluarkan kekuatan penuhnya Maka teman-temannya akan mati Tapi dengan cerdiknya Mickey menyerang Yelena Dan segera membuat mobilnya melayang dengan kekuatannya Tak lama setelah itu ibunya menyuruh Natasha Untuk membuat zat itu meledak dengan apinya Mickey dan Natasha sempat bertarung satu sama lain Tapi Natasha berhasil disadarkan Karena Mickey memberitahu Natasha lewat pikiran Bahwa ibu angkatnya telah dibunuh oleh Yelena Perasaan sedih yang dirasakan oleh Mickey Juga dirasakan oleh Natasha Natasha segera menyadari bahwa ibunya rela melakukan apapun Demi balas dendam Walaupun itu semua akan memakan banyak korban jiwa Di dalam pikiran Yelena berisi kebencian Kemarahan dan balas dendam Akhirnya Natasha pun tidak jadi membakar zat tersebut Karena tidak jadi Yelena kemudian membawa obor untuk membakar zat itu Tapi Andre yang baru saja siuman Langsung menghentikan Yelena Akhirnya mereka pun terjatuh dan tertusuk Yang membuat mereka tewas seketika Yang lainnya kemudian memutuskan Untuk melakukan balas dendam kepada Igor saja Tidak melibatkan orang lain Tak lama setelah itu Stella pun turun dari mobilnya Stella berkata bahwa itu selalu kamu Jadi sebelumnya Stella sudah memiliki firasat Bahwa Mickey selalu berada di dekatnya Mulai dari di ayunan Di cafe Di tempat senam Dan masih banyak lagi Stella juga menyadari bahwa Mickey telah menyelamatkannya Saat ia diculik Bukan Brando Lalu Mickey menyuruh Stella untuk merahasiakan Mickey Bahwa dirinya memiliki kekuatan Kini Mickey hanya memiliki Natasha Dan tidak memiliki orang tua lagi Pada akhirnya diperlihatkan bahwa mereka Berpelukan di belakang bus Dan Mickey menunjukkan kekuatannya pada seorang anak Scene akhir ditutup dengan rock Dan yang lainnya mulai mengejar Igor Zafarov Yang baru kembali setelah peresmian pipa gas Dan cerita pun selesai Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada yang merequest film Atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas Gue mohon maaf Oke see you next video guys